Hai sama berdua sama Oh Jeffrey Begitulah ya Oh siap oke bab lagi soalnya lagi enak menikmati petai petai makan malamnya kak petai pari-pari kok petai ada pari ada petai tempe kulit melinjo sama kulit melinjo kulit melinjo iya kulit melinjo dioseng-oseng mantap betul dimasak pedas oseng-oseng pedas kelihatan kelihatan suaranya enak banget pagi keifan pagi-pagi semua pagi-pagi kemarin itu pojok wih luar biasa iya luar biasa aku ini baru pulang Pak Ivan baru balik dari tadi pagi iya loading acara apa Van? acara kongkok-kongkok wampun karena ada tau sendiri kalau cece mehe itu lagi sambil itu oh tante anak mama gata ya kofredi masuk mama gata ya kofredi masuk kofredi masuk kofredi masuk kofredi masuk malami sama ingel sama betty betty sudah tempar dulu biasanya cipetnya langsung tidur duluan itu memang? iya makanya ada dada suru lingnya kalau gak ada suaranya berarti sudah bagaimana Makassar? pagi Um Ramon Makassar sudah siap? iya mari silahkan bisa dimulai saya ucapkan selamat pagi bapak ibu semuanya yang bergabung pagi hari ini selamat menikmati ibadah sum kita hari ini Tuhan memberkati kita semua yang bertugas pujian hari ini dari saudara kita lapas kelas 1 Makassar nanti firman Tuhan yang pertama Pak Suramon lalu disambung Papa Daniel ya oke kita akan mulai bagi hari ini shalom Tuhan memberkati silahkan dari Makassar untuk segera memulai Tuhan memberkati untuk menjadi sebuah kami dari lapas kelas saat tentang jangkauan yang terima kasih banyak dan yang terima kasih banyak atas untuk membuat kita dalam persentuan di asum ini di Tuhan pada hari ini kita bisa bersama-sama oleh karena kasih dalam kemungkinan Tuhan dan tidak pernah terlepas dalam dunia penting Tuhan pada hari ini itu saudara segera terima kasih di Tuhan pada hari ini yang mengulai persentuan ini dan kita bersama-sama untuk menguji namanya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih 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 Sayang, sayang. 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 sayang. sayang, sayang. sayang, sayang. sayang, sayang. kita menjadikan manusia banyak menurut gambar dan rupa, kita banyak lagi, ya, kurang lagi bukan satu aja, tapi satu kelompok, oke, minimal lebih dari satu, supaya mereka berkuasa atas ikan laut, dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, seperti ini ya mandat yang pertama yaitu manusia diciptakan untuk berkuasa dan manusia diciptakan, manusia diciptakannya, ini yang luar biasa menurut gambar dan rupa tapi gambar dan rupa Tuhan disini bukan gambar dan rupa Tuhan sebagai satu pribadi menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita kita bukan menurut gambar dan rupaku enggak tapi menurut gambar dan rupa kita kita oke plural ada keterkaitan satu sama lain dan bukan satu pribadi betulnya yang ini yang paling jelas saudara menunjukkan sistem keluarga dalam hidup kita coba anda bayarkan ya saudara orang menafsirkan banyak hal dari ayat ini satu yang paling gampang yang paling evangelical yang paling umum adalah mereka berkata ini adalah timbol dari persekutuan antara Bapak di surga Tuhan Yesus dan Roh Kudus bisa seperti itu ya kata kita di sana oke jadi bukan satu sekali lagi ya baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita oke satu Bapak dan Roh Kudus betul karena konsep tritunggal ini terus ada saudara di sepanjang keturunan Alkitab yang kedua ada lagi yang baru-baru gini ya saudara dalam penelitian yang ketat mereka berkata bahwa sebetulnya wah ini luar biasa inilah konsep keluarga yang mula-mula ya itu begini saudara ternyata saudara Tuhan pun sebelum ia menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai keluarga sebagai cerminat dari apa yang ada di surga sebetulnya secara rohani di surga keinginan pun berbentuk keluarga-keluarga makanya saudara malekat-malaekat itu di kitab ayub juga disebut anak-anak Allah betul gak ya kata anak terminologi anak itu kan kata yang eksklusif untuk keluarga untuk menggambarkan hubungan yang seperti keluarga nih sudah seperti anak sendiri siap di anggota keluarga sendiri kuliah anak-anak itu kan jadi terserah saudara mau terserah dengan cara apa kita gak akan bahas teologisnya ayat-ayat yang berbaut teologinya tapi yang pasti institusi pertama yang diciptakan di dunia itu bangsa negara ya karena itu kita gak perlu membeli-beli bangsa dan negara kita kecuali dalam kasus politik dan setelah yang kedua bukan suku dan ras itu juga apalagi kita jadi orang yang membeli-beli suku dan ras berdosa sekali bukan suku dan ras ketiga yang pasti bukan institusi politik bukan institusi ekonomi apalagi kelurahan kecamatan lebih bukan lagi institusi pertama yang diciptakan Tuhan yang serupat dan segambar dengan atau saya mesti bilang dengan mereka adalah keluarga ternyata mandat pertama untuk mengurusi bumi ini beranak cucu penuhi bumi bahkan beranak cucu itu apa kata-kata keluarga ternyata mandat pertama untuk mengurusi bumi ini beranak cucu berkuasa atas ikan-ikan di laut burung-burung di udara dan segala ternak di darat mandat tersebut tugas tersebut turun ke dunia lewat keluarga karena itulah senjata Tuhan yang paling powerful di dunia ini adalah keluarga bukan hal yang lain bukan yang lain karena semua hal di dunia ini seharusnya menggambarkan keharmonisan dari keluarga ilahi yang serupa dan menggambar dengan bapak di surga ternyata Tuhan kita itu tidak punya saudara institusi lain tidak punya cara lain untuk menggambarkan keseluruhan surga itu lewat keluarga bahkan bahkan sebetulnya setelah saya baca-baca saya pelajari ada satu kata yang lebih tepat untuk penerjemahan serupa dan segambar maaf abidimus boleh kembali ke ayat 26 bahkan ada satu kata yang lebih tepat sebetulnya untuk menerjemahkan menurut gambar dan rupa kita sebetulnya kata itu seharusnya punya seperti ini berfirmanlah baiklah kita menjadikan manusia itu tadi sebagai keluarga untuk menjadi gambar dan rupa kata menurut disitu sebetulnya seharusnya menjadi gambar dan rupa kita sebagai keluarga adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi gambar dan rupa dia mewakili apa di surga selama kita jadi tidak pernah ada cara lain senjata Tuhan yang Tuhan pakai kecuali institusi keluarga yang kuat yang menyimbolkan kedekatan keluarga di karena itulah berkat terbaik dalam semua yang paling baik turun lewat dan buruk semua yang tidak enak juga turun yang yang paling buruk yang setan punya tempat untuk berkarya pasti diturunkan tetap tidak ada selidiki semua sejarah orang-orang yang paling mengerikan yang pernah hidup orang-orang yang paling mengerikan yang pernah hidup itu berawal dari keluarga yang berada pantai hampir tidak pernah ada orang yang keluarga baik-baik melakukan perebuatannya kecuali dari sananya jadi karena itulah kita pun gereja ketika saya berbicara gereja saya berbicara dalam konteks Tuhan bukan dalam konteks organisasi ataupun sinode tentunya anda yang hadir di tempat ini berasal dari gereja berbeda-beda berasal dari sebuah yang berbeda-beda tapi anda tahu tidak itu hanya di mata dunia di mata Tuhan di mata Bapak di surga soal karunia soal mata soal bagian yang paling kecil di mata Tuhan sebetulnya gereja itu hanya satu setuju kita semua gereja yang out satu gereja satu gereja sebagai tubuh kristus di dunia makanya ketika gereja bersatu ketika gereja betul-betul Bapak Ibu sekarang warga binaan duduk di sebelah kiri kan orang yang mungkin berbeda-beda kita pun sama yang zoom ini juga mungkin berbeda-beda tapi ketika kita sadar bahwa kita keluarga itulah Tuhan bekerja dari jadi tidak ada cara lain untuk Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya bahkan satu mandat di dunia ini akan tergenanti kalau kalau kita belajar nah sekarang lihat pesan saya Efesus 2 ayat 19 yuk mari kita buka sama pertama Efesus 2 ayat 19 kemudian Pak Daniel telah sampaikan di acara hari Kamis Efesus 2 ayat 19 Efesus 2 ayat 19 saya akan bacakan buat setiap kita demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah oke sebentar demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan orang pendatang melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah coba perhatikan lihat urutan yang Tuhan kerjakan kamu yang tadinya orang asing Alkitab berkata ketika kamu kenal Tuhan Yesus bukan lagi orang asing dan bukan lagi pendatang nah sekarang lihat ini urutannya lihat satu pertama-tama apa kita dikuduskan kita menjadi kawan keluarga kita dikuduskan lihat setelah itu terjadi kita diampuni dibersihkan Tuhan dikuduskan Tuhan lihat yang kedua yang langsung dia kerjakan itu apa kita menjadi apa anggota-anggota keluarga Allah ya jadi ternyata gereja itu adalah suatu keluarga gereja itu adalah perwujudan dari keluarga ilahi karena itulah mandat Tuhan di zaman sekarang harus digenapi lewat gereja yang menjadi keluarga sekali lagi bukan organisasi kalau udah pakai merek setiap orang pasti akan mementingkan mereknya dulu ya kan kalau udah pakai merek semua orang pasti akan berjuang demi gerejanya dulu kemarin papa cerita ya bagaimana kalau zaman sekarang saudara seringkali gereja lebih peduli akan bangunannya dan khotbah tentang keluarga adalah khotbah yang paling jarang dikhotbahkan saya kemarin dengar Pak Daniel bicara tentang keluarga seneng sekali kenapa kenapa baru hari minggunya baru hari minggunya saya lagi sharing di gereja lewat zoom ya saya bagi menjadi enam sesi saya bilang selamat enam minggu ini saya akan khotbahkan hal-hal yang paling berarti yang paling esensial dalam dunia pengiringan kita akan dan kemarin di urutan pertama langsung saya buka tentang keluarga karena gak mungkin kita bisa melayani kalau keluarga kita berantakan gak akan pernah bisa mari kita buka sama-sama satu timotius ayo kita lihat kita belajar tentang keluarga masih segar sekali hari minggu baru bicara kemarin hari kamis diteguhkan lagi oleh papa satu timotius tiga ayat yang kelima satu timotius tiga ayat yang lima karena itulah keluarga begitu penting untuk menggambarkan dan merupakan mencitrakan Tuhan di dunia dan gereja pun terpanggil sebagai keluarga pertama-tama karena itulah orang yang keluarganya berantakan sebetulnya saudara tidak bisa melayani Tuhan dalam urusan kejemaatan satu sama lain sebagai manusia urusan teknis tentunya masih bisa urusan multimedia masih bisa tapi untuk melayani orang tidak bisa kenapa? karena citratnya sendiri citrat keluarganya sendiri tidak beres kalau citrat keluarganya sendiri tidak beres citrat dan gambaran seperti apa yang hendak ia salurkan pada orang lain lihat jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri bagaimana ia dapat mengurus dimatalah betul ayat jelas banget sebab jika ia tidak tahu bagaimana mengurus matangganya sendiri bagaimana ia akan mengurus jematalah BIS juga bagus sebab kalau orang itu tidak tahu mengatur matangganya bagaimana ia dapat mengatur jematalah harus dimulai dari matangganya kita dari keluarga kita baru ketika gambar dan rupa Tuhan itu terbentuk di keluarga kita ingat ingat tadi semua plural banyak baru dengan senjata ini dengan gambar ini saudara kita bisa melayani dunia luar membentuk gambaran yang ada di rumah tangga ini yang ilahi ini kita bawa ke luar di aneh zaman sekarang orang bisa berkotbah bisa begitu hebatnya saya bahkan tahu maaf cara pembicara seminar rumah tangga saudara luar warganya sendiri pun berantakan aneh ya seperti kita itu bukan celah supaya setan secara legal bisa berkata aku bisa mendatangkan celaka atas orang-orang ini kenapa karena rumah tangganya sendiri berantakan yang lagi semua dimulai dari rumah tangga karena itulah orang yang rumah tangganya berantakan seharusnya tidak melayani jemangat Tuhan ibaratnya gini dari yang paling ilahi aja kamu gak bisa urus apalagi yang ada di dunia luar sana maka peserta ya layanan yang paling utama ternyata adalah kepada keluarga gini saya mau share sesuatu pribadi saya sampai hari ini cukup banyak melakukan perjalanan ke Israel mungkin udah kalian ke sembilan dan tahun ini juga ada beberapa ajak saya pengen kalau bisa pergi sama papa saya belum pernah pergi sama papa dan ke Israel keturti juga ada lagi pak yang ajak nanti habis ini saya akan rapat saya akan meeting tanggalnya dan sebagainya nah tapi sebetulnya dulu sekali ketika saya pertama-tama trip ke Israel saya juga sama ikut rombongan orang nah saya ikut waktu masih muda banget mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya ikut rombongan orang dan kemudian saya ikut nih satu hamba Tuhan saya ikut wah anda tau ya saya udah excited banget senangat banget aduh pengen banget belajar seru banget kalau ke Israel nah akhirnya kita briefing bersama hamba Tuhan itu dijelasin sama yang punya tournya apa yang perlu dibawa dan sebagainya ini itu begini begitu nah lalu kemudian si hamba Tuhannya khotbah sesi pembukaan ketika briefing khotbah-khotbah wah saya antusias belajar sambil saya dengar 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 saya bilang gini ini kayaknya dia khotbah ada yang salah 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 salahnya lumayan fatal kalau gak fatal tipis-tipis orang mungkin gak tau salah ini salah kok dia bisa tafsirin kayak begitu salah ini salah ini salah mulai saya ya ampun saya bakal ke Israel sama dia lagi aduh selanjut bayar duitnya minta balik gak bisa wah yaudahlah dihadapi aja di jalan mana udah ajak temen lagi saya bilang anda tau gak itu pesawat yang saya naik saudara wih pertama saya kesel ya ampun pak itu pesawat udah gak masih Indonesia lagi udah gak ada udah dilarang udah gak ada lagi itu itu begitu mesin lininya lain itu konsol tengahnya tuh goyang-goyang udah kayak mau jatok semuanya itu atap pesawat itu kayak mau jatok itu yang tengah itu kan ada tempat begasinya segala macam buat taruh barang goyang-goyang saudara kayak kan tv-nya bukan tv belakang kursi tapi tv yang rame-rame kayak kayak tv di bus malam saudara di tengah tv-nya satu doang jadi bukan kayak satu pesawat itu ada satu kursi ada satu tv-nya enggak udah kayak bus malam tv-nya di tengah-tengah satu doang terbang juga kami akhirnya selamat pergi selamat pulang sampai hari ini masih ada ya kalau waktu pesawatnya kenapa-napa ya bye pelayanan sungai kehidupan saya gak akan kenal siapa hari ini ya saya bersama dengan bapak di surga ngeliat saudara semua dari atas saudara ya nah udah ya begitu sampai selesai pulang udah nih saya bilang ampun ampun saya bilang wah kayak begini tapi Tuhan baik itu ternyata membukakan saya jalan setelah itu saya dipercayakan begitu banyak perjalanan bahkan setahun ada yang bisa sampai empat kali saudara kalau begitu ya teler capek begitu udah gak kesalah lagi udah lama apalagi pandemi ya udah selesai nah suatu ketika si hamba Tuhan ini meninggal meninggal hamba Tuhan ya yang bawah kami ke Israel meninggal ini bagus banget tolong tangkep ini saudara dengan hati kita ketika dia meninggal saya gak pergi saya lihat di facebook saya lihat istrinya posting anaknya jadi hamba Tuhan anaknya jadi pendeta hari ini luar biasa dua-dua anaknya melayani Tuhan dan saudara oh begitu begitu mengharukan soal sekarang semuanya terus sekian hari anaknya masih posting betapa dia sangat menghormati papanya betapa dia sangat mengasihi papanya saya dengar dari banyak cerita papanya ini orang baris istrinya juga masih posting posting terus ya sampai hari ini saudara masih menjanda masih urus cucunya anaknya kemudian punya anak lagi dan roh kudus tuh kayak bilang sama saya ini loh anak pria yang berhasil itu mengubah banyak hal dari saya saya bilang ini secara potongan maaf ya biasa banget kotbah pun ketawa-tawa mengingisan gak jelas salah lagi udah gitu kotbahnya tapi bayangkan dan ternyata ternyata dia itu bukan gembala wakil gembala pun bukan pendeta pun bukan ternyata ternyata hanya full timer dari gereja tapi diajak aja sama tur karena turnya mungkin mau memberkati dia jadi pembimbing rohani itu pun pertama dan setelah itu gak pernah pergi lagi tapi Tuhan tunjukkan daripada saya ini loh pernya berhasil pernya yang sukses gak kayak segerana boroboro punya gereja gembala aja bukan wakil gembala pun harus dibayangkan denger ya bayangkan orang yang kedudukannya bukan orang tinggi banyak pun tidak kalian pun tidak perawakan apa pun ada yang salah tapi bayangkan orang tanpa bakat dan karunia yang seperti itu bisa dicintai dihormati kasihi oleh anak-anaknya dan istri ada hal di mata dunia dia bukan apa-apa buat apa anda hidup besar dan sukses di mata orang tapi kalau sebetulnya di rumah tanggamu pun sendiri orang yang seharusnya paling tahu tentang siapa diri justru tidak menghargai kamu tidak menghormati kamu justru pelampaan membenci kamu dan mereka hidup hanya mau menikmati hasil dari kekayaan kamu buat apa di mata dunia kita mungkin berhasil tapi di mata Bapak di surga kalian kita gagal untuk menggambarkan gambar dan merupak Tuhan dalam keluarga kita sebetulnya itulah panggilan yang paling tinggi banyak orang bingung pastor panggilan saya apa sih pastor Tuhan mau saya jadi apa saya bisa jawab dengan pasti cara garis besar secara paling fondasi apa sih yang Tuhan mau dari kita Tuhan mau kita menjadi keluarga yang terbaik yang bisa kita buat amin sebagai suami jadilah kepala rumah tangga yang terbaik bagi istri jadilah ibu rumah tangga yang baik jika Anda buat hal itu Anda telah berhasil untuk menjadi gambar dan rupa Tuhan hidup karena itulah panggilan melarang orang sehebat yang terbaik untuk melayani kecuali saudara rumah tangganya beres kalau rumah tangganya berantakan buat apa toh maksud Tuhan yang paling dasar belum terjadi dari hidup kita mau ngapain mikirin yang lain kalau paling fondasi aja yang belum ada buat apa mikirin yang lain lengkap ya jadi baru minggu ini saya sampaikan di kejik kita mau ngapain sih sebetulnya Tuhan tuh mau anak padi dari kita sejak peristiwa covid ini munculkan kata-kata baru terminolo baru esensial dan non esensial yang esensial harus terus ada bagaimanapun juga keadaannya mesti ada kalau esensial karena itu esensial penting banget primary banget fondasial banget fundamental yang paling esensial semua boleh gak ada aduh pak saya karena ada covid jemaat negara saya saya tidak lagi bisa melayani aduh pak ekonomi saya terganggu karena ada covid misalnya aduh pak saya udah gak sekuat dulu lagi selama yang esensial masih ada kita masih berfungsi untuk mencitrakan Tuhan untuk menjadi gambar dan rupa Tuhan ingat ya ingat ya terjemahan yang paling bagus bukan ia menciptakan kita serupa dan segambar tapi ia menciptakan kita bukan menurut gambar dan rupa tapi untuk menjadi gambar dan rupa mencitrakan Tuhan di dunia dan semuanya itu dalam rumah ini amin jadi yang paling esensial yuk perankan peranan kita yang terbaik dalam rumah tangga perankan panggilan kita yang terbaik dalam rumah tangga kita karena kalau panggilan kita yang terbaik aja gak jalan tidak digenapi kalau rencana Bapak disuruh yang paling fundamental aja tidak digenapi apalagi urusan-urusan yang lain akan diberantakan menang saya bersyukur belajar dari hamba Tuhan ini anaknya sekarang jadi hamba Tuhan ya masih suka posting foto-foto papanya papanya padahal bukan orang yang terlalu berhasil menurut dunia tapi orang yang tidak punya banyak tapi apa yang dia punya dia berikan semua untuk keluarganya orang itu saudara dihargai oleh rumah tangganya dan oleh Bapak disuruh buat apa sih kita jadi orang yang kelihatannya hebat kalau istri kita sendiri aja sebetulnya tahu musuhnya kita konon katanya untuk menilai pendeta jangan nilai dari kotbahnya tapi nilai dari saudara apa kata istri anak-anak dan membantu rumah tangganya tentang dia orang membangun yang di luar orang selalu membersihkan kalau bahasa Alkitab ya tinggan bagian luar ya satu baki yang dibersihkan luar dalam hidup berlumut dan curang-curang tapi Alkitab ajar kita membersihkan bagian dalam hidup yang paling penting di hidupan yang paling penting adalah keluarga anda sendiri sama di gereja dalam warga binaan kalau kita menjadi keluarga satu sama lain bapak ibu percaya gak dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak bapak di surga betul kan betul kan kalau jadi satu dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak bapak di surga kenapa karena ketika menjadi keluarga anda telah menjadi rupa dan gambar Tuhan balik lagi 1,2,6,6 anda telah mencitrakan gambaran keluarga di surga di dunia dan dengan cara itu dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak bapak di surga amin mari buat yang terbaik dalam hal yang paling esensial dalam hal yang paling fundamental tidak ada hal lain lagi ini hal yang penting selain keluarga kita dan menjadi keluarga satu sama lain dengan orang lain ya amin itu yang terbaik dan percayalah kalau anda menabur hidup anda di hal ini sederhana ya hal ini akan menjadi kekuatan bagi kita melangkah ke hal-hal lainnya buat apa hebat dahsyat semua orang mengagumi tapi bahkan sebelum kamu mati anak-anakmu udah nungguin warisan kamu udah merebutkan warisan kamu begitu kamu mati semuanya pada berantem urusan warisan buat apa kita gak meninggalkan peladan yang baik ya kalau saya mati saya ingin keluarga keluarga saya lah yang paling menghargai saya keluarga saya lah yang paling mengenang saya saya gak perlu orang-orang kata udah hebat udah begini ukurannya bagus di dunia hal itu digagumi tapi untuk bapak di surga ukurannya adalah seberapa berhasilnya kamu menjadi gambar dan rupa Tuhan dalam keluarga kamu sendiri dan juga kepada dunia lewat keluarga kamu amin Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menjadi keluarga yang terbaik amin God bless you amin saya kembalikan pada papa puji Tuhan kita bersyukur belajar dengan hal yang luar biasa terima kasih Pak Ramon ayo saya akan lanjutkan ya untuk kita semua nah sebentar oke dan bisa kelihatan jelas oke aduh maaf baik kita bersyukur sesuara salam semua warga binaan yang diperkati Tuhan dan semua kita yang belajar akan firmanya hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dia beri kita waktu untuk kita boleh belajar bersama-sama sebentar ya terima kasih keluarga adalah pusat segala galanya saya ulangi keluarga adalah pusat segala galanya ya tadi Pak Ramon sudah katakan baik buruknya seseorang gagal berhasilnya seseorang itu sangat ditentukan oleh suasana keluarganya ya saya ulangi lagi baik buruknya seseorang gagal berhasilnya seseorang sangat ditentukan bagaimana suasana keluarganya kami berharap anak-anak saya suara-suara saya warga binaan nanti di hari suara bebas jangan sibuk ngurus yang lain urus keluarga dulu pulihkan hubungan suami istri pulihkan hubungan dengan anak-anak kalau keluarga kita pulih maka ekonomi kita pulih kalau ekonomi kita pulih maka kebahagiaan sukacita ada dalam keluarga kita saudara yakinkan diri kita mulai hari ini ekonomi pulih itu karena keluarga pulih artinya hubungan suami istri harmonis kalau keluarga pulih hubungan suami istri harmonis kebahagiaan itu nyata kalau bahagia dua orang itu maka kerja apapun saja berat seberat apapun maka jadi ringan karena dipikul berdua kalau keluarga pulih ekonomi pulih kebahagiaan pulih kesehatan juga akan pulih saya ulangi kok bisa ya karena sehat itu bukan karena banyak obat sehat bukan karena banyak vitamin sehat itu karena hati bahagia hati yang gembira itu obat yang mancur nah kalau papa mama harmonis bahagia ekonomi cukup sehat semuanya terus domes jatra di rumah dampaknya ke anak-anak catat itu anak-anak bahagia anak-anak sehat anak-anak pintar belajarnya tenang maka semua pelajaran gak memasuk karena papa mamanya bahagia kalau anak-anak bahagia anak-anak senang maka anak-anak kalau keluar rumah anak-anak akan membentuk komunitas yang manis yang harmonis itu pasti saudara wih ini luar biasa ya maka itu setan benci keluarga saya ulangi setan itu benci keluarga harmonis mereka akan hancurkan sungguh-sungguh baik saya kembali ke kejadian 1 ayat 26 ya saya kembali ke kejadian 1 ayat 26 baik baiklah kita saya ingin berbagi kepada semua saudara khususnya rekan-rekan hamba Tuhan para pengkotbah ya penginjil gembala majelis jemaat saya ingin berbagi hal yang luar biasa ini mulai hari ini siapapun juga kita yang ingin mengenal papa kita lewat fermanya ya dengar kalimat ini mulai hari ini siapapun kita yang ingin belajar mengenal papa lebih dalam lagi lewat firmanya baca alkitab dari satu sudut pandang saja yaitu keluarga saya ulangi mulai hari ini siapapun kita kalau ingin mengenal papa lebih dalam bacalah alkitab tapi hanya dari satu sudut pandang saja yaitu keluarga bersyukur kepada Tuhan kemuliaan bagi dia kalau nanti Agustus tahun ini Tuhan izinkan saya bersama istri dan keluarga untuk mensyukuri 50 tahun Tuhan mempercayakan saya dalam pelayanan firman karena saya mulai khutbah Agustus 72 jadi tahun ini 50 tahun dia mempercayakan saya firmanya untuk saya mengajar nah saya tidak pernah membaca alkitab mempelajari firman dari sudut pandang teologi dari sudut pandang doktrin A doktrin B doktrin C doktrin dan seterusnya sayanya mempelajari alkitab belajar firman dari satu sudut pandang saja yaitu keluarga baca ayat apapun langsung konsep darah kepada keluarga suami istri papa mama anak-anak kakak beradik maka rahasia firman itu akan muncul nah ayat 26 kejadian satu jelas maaf ya tadi kalau suara dengar bukan saya bertentangan dengan Ramon atau Ramon bertentangan dengan saya tidak hanya saja sudut pandangnya berbeda hampir semua teolog dan doktrin begitu membaca kata jamak tentang pribadi papa kita Eloim berfirmanlah Eloim nah Eloim itu jamak bukan tunggal kalau tunggal itu Adonai El Shaddai itu tunggal tapi Eloim berfirmanlah Eloim baiklah kita menjadikan manusia terima kasih Ramon hari ini saya dapat penekanan yang hebat bukan menurut gambar dan rupa Eloim tetapi manusia itu menggambarkan kejamakan Tuhan untuk dunia wah ini konsep yang berbeda yang saya baru belajar hari ini jadi saudara dan saya tidak dijadikan serupa segambar dengan dia ternyata bukan itu tapi kebalikannya saudara dan saya dijadikan untuk mewujudkan Tuhan yang gak terlihat dengan mata jasman begitu Eloim menyatakan gambar karakternya eksistensinya kehidup manusia maka disitulah manusia bisa melihat oh ini Eloim ini Tuhan kita yang adalah kita oke nah saudara siapa kita ini saya memegang prinsip yang saya pernah terima tahun 70-an yang lalu dari seorang ambat Tuhan di Magelang sudah meninggal pendeta saya sunar begini kata ambat Tuhan ini Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang tidak perlu ditunjang oleh buku-buku yang lain karena Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri saya konsisten pada prinsip itu maka itu kalau saya belajar Alkitab tidak boleh ada buku apa saja di sekitar saya hanya Alkitab tolong yang ingin belajar Alkitab itu satu-satunya buku yang mampu menerangkan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh buku-buku lain Edwin Papa senang sekali kamu gabung bagaimana rumah kalian di Semarang ini kontak ya saya ulangi Alkitab ini satu-satunya buku yang mampu menerangkan dirinya sendiri dan tanpa perlu bantuan buku-buku yang lain maaf kalau ada diantara seorang yang tidak bisa mengerti atau menerima tidak apa-apa saya tidak menyalahkan saudara tapi saya harap saudara pun jangan menyalahkan saya dengan konsep gini tapi selama 50 tahun ini konsep ini yang saya pegang maka itu kalau saya menerangkan mengajarkan saya tidak pernah menyebut buku ini atau buku itu saya hanya menyebut Alkitab ini konsep nah ini salah satu bukti bahwa Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri lihat lalu siapa kita di ayat 26 kenapa Tuhan kita jamak padahal Tuhan itu Esa Ya Ya dalam bahasa Ibrani satu tapi kenapa kita nah ayat 27 ya ayat 27 maka itu Alkitab ini menerangkan dirinya sendiri ini luar biasa gak apa-apa dari Kalgari bisa diulang lagi nanti di IG dan FB nya kode ya kalau terlambat masuk maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya pelan-pelan menurut gambar Tuhan dijadikannya dia jelas tunggal dia menurut gambarnya dijadikannya manusia itu dia saudara tapi ini luar biasa titik koma dianya ternyata bukan tunggal tapi dianya ini jamak nah bingung bukan enggak gak usah bingung pelan-pelan dijadikannya dia TSE maka Tuhan menjadikan manusia supaya menyerupainya Tuhan menjadikan mereka oh kalau ini langsung mereka ya laki-laki dan perempuan oke BS demikianlah Tuhan menjadikan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri dijadikannya mereka laki-laki dan perempuan oh suaranya hilang maaf ya aduh saya berke skor dulu ini Instagramnya ya sabar dulu ya bentar ini ada kenapa ini iganya oke nah saudara yang baru gabung di ig live sekarang ini ini adalah sambungan yang tadi keluarga adalah pusat segala sesuatu maaf tadi ternyata terputus suaranya hilang ya saya lanjutkan jadi Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang mampu menerangkan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh buku-buku yang lain dengarkan baik-baik konsep ini Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa dan mampu menjelaskan dirinya sendiri tanpa perlu bantuan buku yang lain nah ini buktinya kejadian 1 ayat 26 ada kata kita gak usah cari buku yang lain nah hampir semua teolog dan doktrin gereja kata kita di ayat 26 adalah tritunggal saya menghargai saudara tapi izinkan saya ternyata bukan tritunggal karena konsep tritunggal itu pun tidak ada di Alkitab gak ada ya oke nah ayat 26 ternyata diterangkan di ayat 27 maka itu gak perlu buku yang lain nah kebetulan kejadian 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 126 itu dijelaskan di ayat berikut tapi ada banyak ayat misalnya suara baca kitab yes suara bingung gak ngerti eh ternyata ada pendukungnya di kitab wayu suara satu kali baca kitab pinjil matius aduh ada yang tidak mengerti eh ternyata ada penjelasannya di kitab keluaran wih seru suara seru maka itu selama 50 tahun ini saya tidak pernah keluar dari konsep ini satu melihat alkitab mengenal papa selalu dari satu sudut pandang saja yaitu keluarga alkitab itu gak perlu diterangkan didukung oleh buku buku lain karena dia bisa menjelaskan dirinya sendiri maka itu kalau saya belajar alkitab saya tidak pernah ada buku lain di meja saya hanya alkitab dengan bermacam-macam terjemahan dan berapa bahasa asing yang saya mengerti nah karena saya orang Jawa maka itu saya pakai bahasa Jawa juga itu indah FAYH ayat 27 kejadian satu demikianlah Tuhan menjadikan manusia itu menurut diri rupa dirinya dijadikannya manusia itu menurut rupanya Tuhan Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan oke kembali terjemahan baru sekarang pelan-pelan doktrin dan para teolog saya menghargai meyakinkan diri bahwa Tuhan itu laki-laki saya ulangi Tuhan itu laki-laki karena ada Bapak kami dalam surga saya setuju saya setuju tapi masalahnya kalau Tuhan itu hanya laki-laki maaf maaf lalu manusia perempuan lalu manusia perempuan ini gambarnya siapa kalau Tuhan itu hanya laki-laki Bapak kami dalam surga nah maka itu Rampuji Tuhan kamu kampung seneng sekali maka itu karena Tuhan itu kita dan karena Tuhan itu kita saya gak berkata mereka kita berarti di surga di surga ada wakil perempuan ya ada wakil perempuan karena kalau tidak siapa ukuran atau apa ya konsep atau contoh bentukan perempuan itu siapa kalau Tuhan hanya laki-laki nah saudara begini yang saya temukan dari roh kudus Eloim itu bukan gender tahu kata gender jenis kelamin laki dan perempuan tidak tetapi Eloim itu adalah papa dan mama bedakan bukan laki dan perempuan tapi papa dan mama nah untuk menggambarkan Eloim yang papa maka dia menjadikan laki-laki nah untuk menggambarkan Eloim yang adalah mama dia jadikan perempuan itu ayat 27 kejadian satu nah laki dan perempuan ini kapan menjadi papa mama tanyakan itu ya kapan oh ini senang sekali papa kamu gabung 8 Agustus ya en papa usahakan bisa hadir saya ulangi kejadian 1 26 kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ayat 27 lalu kita itu menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan nah berarti di surga ada papa-mama maka itu untuk menggambarkan papa dia jadikan laki-laki untuk menggambarkan mama dia jadikan perempuan nah kapan laki dan perempuan ini jadi papa-mama ayat 28 nah maka itu saya katakan ini kebetulan bahwa tiga ayat di satu fasal menerangkan tentang diri Elohim kita yang adalah jamak aduh oke ibu Desi puji Tuhan Nadeh saya ulangi ini kebetulan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri tidak perlu bantuan buku yang lain kebetulan ada di tiga ayat yang berjejer karena banyak kali saya belajar baca kitab Wayu penjelasannya dari kitab imamat baca kitab Yesniel penjelasannya dari Injil Lukas terus begitu maka itu waduh hebat sekali Alkitab ini nah ayat 28 pertanyaannya kapan laki-laki dan perempuan itu jadi papa mama ya caoan remon ya senang sekali ajak yang lain juga belajar ya ini dari Taipei anak saya saya ulangi kapan laki-laki dan perempuan itu menjadi papa mama wah ini adik saya orang hebat menir ikut bergabung lihat ayat 28 menjelaskan laki-laki dan perempuan akan menjadi papa mama waktu mereka diberkati dilantik diwisuda itu ayat 28 Tuhan memberkati mereka Tuhan melantik mereka Tuhan mau wisuda mereka graduate dilantik diberkati diwisuda untuk jadi apa jadi suami istri lalu Tuhan berfirman kepada mereka setelah saya jadi suami istri untuk beranak cucu dan bertambah banyak penuhi bumi nah itu baru jadi papa mama maka itu saudara kejadian 1 26 27 28 ini saya kagum sekali adik-adik anak-anak saya warga binan yang belum menikah jaga dirimu supaya nanti pada hari pernikahan kalian betul-betul kalian disakan dilantik diberkati oleh Yahweh Tuhan semua saudara yang di luar yang bukan warga binan yang belum menikah anak-anak saya sahabat-sahabat saya yang belum menikah perhatikan firman ini suatu hari nanti kalau suara ketemu jodohmu tunggu sampai ada pemberkatan nikah kudus supaya rumah tangga kalian betul-betul mewakili gambar Elohim ini jelas ya saudara maka itu saya kagum dengan tiga ayat ini bahwa semua harus dinikahkan dulu diberkati dulu oke nah saya gak bisa terima begitu saja saya minta papa menolong saya memberi penjelasan di ayat mana warga ini penting untuk bekal pernikahanmu ya berapa hari lagi kamu akan menikah ini penting warga ini anak saya mau menikah dinias nanti ya supaya Tuhan berkenan atas rumah tangga kalian berdua warga kuji Tuhan dengarkan ini ini penting sekali terima kasih terima kasih yang membuktikan bahwa Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri tanpa perlu dibantu oleh buku-buku yang lain perhatikan nah ayat mana yang mendukung bahwa Tuhan itu juga seorang mama ibu kita lihat ayat ini ulangan 32 ayat 18 terima kasih Bapak ulangan 32 ayat 18 nah inilah salah satu bukti lagi bahwa kitab kejadian bisa diterangkan didukung dijelaskan oleh kitab ulangan ya terima kasih Tuhan untuk itu tidak ulangan 32 18 siapa Papa siapa Tuhan kita Elohim kita di ayat ini ayat 18 ya gunung batu yang memperanakan engkau nah salah satu sebutan Musa kepada Yahweh Tuhan adalah gunung batu itu Elohim Papa Elohim kita nah secara perhatikan kalau Elohim Yahweh itu memperanakan maaf dia mama atau papa memperanakan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau wih secara keluarkan ayat ini memperanakan dan melahirkan FIA nya Filipus saya tanya kalau Tuhan itu memperanakan dan melahirkan gak usah ragu-ragu dia papa atau mama jelas mama mereka meremehkan gunung batu yang telah menjadikan mereka melahirkan mereka mereka melupakan Tuhan yang telah memperanakan mereka nah jelas sekali saudara jadi gak usah ragu-ragu ternyata Elohim itu memang pribadi yang jamak yaitu papa dan mama maka itu dalam kitab suci kitab dua lihat tangan saya kalau begini dua ya menjadi satu ayo lihat ayo kalau saya ubah jari saya begini satu ini satu bukan dua kalau begini dua wih luar biasa maka itu walaupun suami istri laki dan perempuan yang dilantik yang diberkati yang dipersatukan yang diwisuda untuk jadi suami istri mereka bukan lagi dua tapi satu jadi walaupun Elohim itu jamak yang dituliskan kita kita ternyata bukan jamak tetap satu kepala dengan tubuh jadi bukan dua ingat ini wah luar biasa jadi walaupun kata kita di ayat 26 kejadian satu tapi tetap satu bukan dua maka itu suami istri gak bisa diceraikan jelas ya saudara nah jadi ngerti sekarang maka itu kalau saudara dan saya melihat segala sesuatu di Alkitab hanya dari satu sudut pandang saja yaitu sudut pandang sebuah keluarga maka firman itu gampang dimengerti sangat mudah dimengerti terima kasih papa untuk hal yang luar biasa ini nah maka itu sekarang kita ngerti kenapa setan benci keluarga harmonis cuma satu tujuannya supaya perhatikan refleksi supaya kenyataan Tuhan yang adalah papa dan mama itu hancur dan rusak di bumi begitu suami istri hancur pernikahannya maka gambar Tuhan rusak total rusak ayo kita saya tunjukkan di seluruh bumi ini ada sekian juta judul buku jadi luar biasa hanya satu buku dari semua judul buku di dunia yang ada tulisan aku benci perceraian malayaki 2 16 mengapa Tuhan benci perceraian ya karena kepala dengan badan gak bisa dipisah maka itu tidak ada buku lain tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang berkata setegas ini aku benci perceraian yang malayaki 2 16 sebab aku membenci perceraian firman Yahweh Tuhan Israel ayet sebab aku membenci perceraian Yahweh Tuhan Israel berfirman T.L karena bencil aku akan talak masih pakai bahasa Arab lama talak T.S. aku benci perceraian W.M.L.T sebab dia membenci perceraian Yahweh Tuhan Israel berfirman benci bukan cuma gak suka ya mengapa Yahweh Tuhan kita benci Yahweh Tuhan orang Israel telah berfirman bahwa yang membenci perceraian catat yang sedang belajar bersama-sama dan ada yang merencanakan yang ingin cerai atau mungkin sudah sempat tanggil pengacara atau bahkan sudah ada yang ke pengadilan sudah sidang tiga empat kali di dalam kasih Papa Elohim kita yang adalah Papa Mama stop hentikan perceraian itu hiduplah dalam saling mengasih saling mengampun nah sekarang kita jelas mengapa Papa kita benci perceraian karena memang dia gak bisa menceraikan dirinya walaupun kita itu satu maka itu ayuk mulai hari ini semua kita hidup dalam kebenaran ini harmoniskan rumah tangga kita bahagiakan suami kita bahagiakan istri kita bahagiakan anak-anak kita maka surga nyata di bumi saling mengampuni lagi sekali saya berkata warga binaan kalau nanti bebas baik suami maupun istri ayuk pulikan keluarga saling mengampuni saling menerima bahkan kalau perlu saudara sebagai suami yang terpisah sekian tahun karena masalah masalah yang kita hadapi mau disatukan kembali dalam doa untuk pemberkataan nikah ayo bukan nikah dengan orang lain ya tetap sama pulihkan supaya ada pergantuan yang hebat sekali tapi saya lihat adik-adik anak-anakku yang belum menikah jaga diri kalian karena Tuhan benci perceraian maka inilah kebenaran bahwa keluarga adalah pusat segala sesuatu di bumi ini ayo kita hadirkan Tuhan lagi sekali bukan serupa dan segambar tetapi merefleksikan jadi Yahweh Elohim menyerahkan dirinya kepada manusia untuk diwakili di dunia ini lewat pernikahan itu puji Tuhan wow kalau semua keluarga seperti ini maka betul-betul bumi jadi seperti surga Tuhan pulihkan pernikahan kami pulihkan keluarga kami pulihkan anak-anak kami buat surga nyata dan biar gambar dirimu yang adalah papa dan mama nyata di pernikahan kami di keluarga kami para janda para duda siapkan anak-anak kita untuk menjadi keluarga yang diberkati keluarga bahagia ya ini untuk kita yang janda dan yang duda Tuhan Yesus memberkati kita semua haleluya baik saya kembalikan kepada Oh ya oh ini yang hari ini ya baik Pak oke terima kasih papa ya sudah jadi berkat ini yang nanti malam ya yang nanti sore jam 3 WIB ya nah ini sekarang saya di cafe lesidok ini ya lesidok cafe ada di Brisbane nanti sore jam 3 jam 15 WIB ada disini ya boleh ikut gabung lagi gambarnya ketutup lagi itu pap iya karena papa sudah buka facebook dan instagram papa oke baik bapak ibu kita sudah sama-sama dengarkan berkat firman Tuhan hari ini saya percaya setiap kita masing-masing boleh diberkati ya supaya kita kembali kepada apa yang jadi ketetapan Tuhan ya melalui keluarga setiap kita kita percayakin bahwa hanya keluarga yang Tuhan bentuk di muka bumi ini untuk menjadi wakilnya istilahnya wakilnya Tuhan atau perwujudan Tuhan yang melalui keluarga saya percaya setiap kita boleh juga mengalami pemulihan ya karena saya percaya firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita supaya kalau ada hal-hal yang memang butuh untuk kembali dipulihkan Tuhan sanggup untuk memulihkan ya nah karena bapak ibu dikasih Tuhan ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita supaya perancangan Tuhan melalui keluarga kita boleh dinyatakan Tuhan Yesus memberkati Pastor Ramon dan memberkati Bapak Daniel apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya berkaitan dengan firman Tuhan hari ini sekiranya ada yang mau bertanya silahkan untuk bertanya apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu ada mungkin oh silahkan Pak Bernabas atau mungkin yang lain juga nanti menyusul ya berkaitan dengan firman Tuhan hari ini mungkin ada yang ingin bertanyakan mungkin jadikan jalan Bapak Ibu silahkan bertanya ini kesempatan yang baik ya untuk bertanya silahkan Pak Barabas ya saya sudah dua kali mendengar murayan Pak Daniel tentang bahwa Tuhan kita itu bukan hanya Bapak tetapi juga Ibu saya sebagai orang kecil cuma berpandangan begini Pak Daniel ini mengejutkan menggemparkan gereja ini kalau hari ini roh kudus Pak Bernabas roh kudus bukan saya saya dapatnya dari roh kudus oke lanjut lanjut ya terus pertanyaan saya kalau kita menerima kebenaran ini saya Pak Libadi menerima bisakah dalam doa saya berkata Ibu kami di surga atau Bapak Ibu kami yang di surga itu saja pertanyaan nggak perlu cukup Bapak saja gini ilustrasinya kalau saudara punya anak perempuan baru lahir jangan repot-repot cari nama sebab nama sebagus apa kalau suatu hari anak kita yang perempuan menikah misalnya anak perempuan kita namanya Veronica Johana Angelica Prisky lah siapa begitu nah terus menikah ketemu calon suami panggilannya Joko Gundul maka setelah menikah Angelica Johana Prisky lah siapa hilang disebutnya Joko Gundul jadi nggak perlu dipanggil lagi cukup Bapak ya Ibu Joko Gundul itu loh Bapak Rabas karena di Alkitab nggak diajarkan panggil Ibu kami dalam surga tidak ada ya jelas ya oke jadi pengertiannya saja ya yang diperlukan pengertiannya tapi panggilannya tetap Bapak ya betul oke terima kasih sama-sama baik jadi nggak perlu panggil Ibu di surga ya nggak perlu di surga saja oke lagi silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi Ibu masih adakah yang mau bertanya silahkan saya mau bertanya tapi maaf saya oh ya oh ya silahkan Pak ya Pak firman Tuhan kan bilang bahwa Papa di surga membenci perceraian nah kalau yang sudah terjadi bercerai itu dosa apakah berdosa ini kalau dosa bukan cuma bersalah itu saja bersalah bukan dosa terus kalau maaf ya maaf ya maaf tunggu Eva sudah lah suara jangan tanya dosa salah boleh pokoknya jangan cerai gitu aja kalau ini dijawab maka kita ini kurang ajar oh ya alternatifnya ada aku cerai jangan sudah lebih baik gak usah mikir cerai udah gitu aja oke lanjut ya ya terima kasih Pak oke jadi istilah pikiran tentang cerai itu dibuang jauh-jauh ya dari kehidupan kita ya karena jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan benci perceraian ya sudah titik gitu ya sudah final halo Pak silahkan dari mana ini dari lapas dua pangkapin yang Pak wah saya senang sekali ya untuk bertanya silahkan dari BIMKESWAT nah pertanyaan saya Pak begini Pak tadi yang pendeta Ramon mengatakan itu satu timotif tiga ayat lima sebagai kepala keluarga itu dia adalah bisa memimpin kalau kepala keluarganya mengatakan bagaimana dia bisa memimpin suatu jemaah nah sekarang posisi kami sekarang kami bagian sudah yang sudah tertanggal yang sudah berbuat yang tidak benar lagi sudah masuk di satu lapas apakah kami A masih ada sempatan memimpin satu jemaah dan dia memimpin mata masyarakat kami sudah ngancur pagi terima kasih Pak ramon ramon masih ada kalau tidak saya jawab terima kasih ya Pak jawab dulu aja Pak oh oh ya Ramon dulu Anda ya Pak dalam konteks pemulihan suaramu kecil gak suaramu kecil cek 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 sekarang gimana ya jelas 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 Pak terima kasih buat pertanyaannya kalau keluarga dipulihkan itu tentunya masih bisa terjadi atau sesuatu yang terjadi sudah lampau tapi begini Pak saya percaya waktu ayat itu ditulis itu berbicara mengenai keadaan keluarga yang pada waktu itu sedang terjadi jadi pada waktu itu lagi hancur-hancurannya rupanya ada sebagian yang masih melayani makanya Pak harus berkata yuk nah nangkap ya nangkap ya Pak ya yuk kamu percuma kamu gak menjadi terang kamu ngurus keluarga kamu sendiri aja gak bisa malah ngurus-ngurus rumah tangga rumah tangga lain karena kan kecematan pada waktu itu dan juga sekarang harusnya berbicara mengenai keluarga-keluarga melayani manusia dengan manusia lainnya bukan di organisasi dan sebagainya gitu loh Pak ya seperti ini Pak Pak Pendeta Pak Ramon dulu saya akan saya akan majelis di satu gereja nah ternyata setelah ya ini karena kejadian bukan karena kita ternyata kita udah masuk di dalam satu lapas tentu di jemaat itu kita di mata seluruh jemaat kita kayaknya gak gak dihargai lagi apakah kita masih bisa diterima mampu untuk melayani jemaat itu Pak terima kasih oke tetap berpulang kepada gereja masing-masing Pak ya kalau memang organisasi Bapak gak terima ya sudah mau bagaimana Pak cari lagi yang masih terima saya percaya masih ada begitu banyak organisasi yang menghargai yang mengasihi orang-orang yang pulihkan ya Bapak gimana cek 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 udah jawabannya iya jadi Pak nanti kalau Bapak bebas cari gereja yang lain sudah gak usah kembali jadi majelis disitu lagi nah betul kan betul kan Pak yang penting Pak bebas nanti pulihkan dengan istri dengan anak-anak terima kasih Pak jangan takut nanti di kelompok kita ini banyak ambah-ambah Tuhan akan datang untuk memberkati Bapak kembali bersama istri dari Ngawi ada dua dari Palembang ada dari mana saja ada mau import dari Amerika datang juga nanti Pak oke intinya Tuhan sanggup memulihkan ya turunin barangmu turunin barangmu oke masih ada yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya kalau masih ada saya harus pergi ke tempat lain jadi lanjutkan sendiri ya zoomnya ya oke kita tutup saja ya Pak banyak ya boleh tutup dulu jadi sudah banyak ya karena Jumat ya oke Bapak-Ibu saya ucapkan terima kasih buat hari ini apa yang sudah kita terima hari ini kira-kira boleh jadi berkat buat kita semuanya saya kembali untuk kita boleh beraktivitas silahkan Bapak-Ibu yang mau beraktivitas setelah ini dan juga yang ingin masih ingin ngobrol-ngobrol boleh silahkan ya tapi mari kita akan tutup dulu di dalam doa silahkan dari Makassar kalau masih ada dari Makassar masih ada kayaknya sudah keluar duluan ya saya minta dari Klaten untuk bisa tutup dalam doa silahkan dari Klaten bisa terdengar Pak bisa silahkan Marilah berdoa terima kasih Bapak karena kasih karuniamu yang selalu melimpah bagi kami karena panjang indah karena keindahan firmanmu yang sudah kuberikan bagi kami apa yang menjadi pertanyaan dalam hati kami anak-anakmu terjawab sudah ya Bapak walaupun tanpa pertanyaan engkau sudah menjawab terima kasih Bapak karena kasih sebentar kami mau berpisah ya Bapak kami mau kembali ke kamar masing-masing kiranya kasih berkatmu selalu melimpah bagi kami anak-anakmu dan kiranya iman dan keteguhan hati kami senangisah percaya dan berserah diri sepenuhnya hanya kepadamu terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Roh Kudus kiranya kasihmu pun selalu memberkati hamba-hambamu dimanapu juga berada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin amin terima kasih semuanya Tuhan memberkati jangan lupa jangan lupa nanti jam 15 WIB pakai linknya PD Tulus yang Facebook Instagram sampai nanti jam 15